Nah teman-teman di video kali ini disini kita akan coba nih ya Kombinasikan tema Grumpy UI dengan tema A14 Yang sebelumnya kita sudah bahas teman-teman Dan disini sepertinya nanti kemungkinan miripnya itu sekitar 80% lah ya Di samping sudah ada Dynamic Island Mau di kunci utama ataupun di layar utama itu sudah ada Dynamic Island Oke langsung aja ya disini tutorialnya mungkin ataupun caranya biar tersusun teman-teman ya Nah yang pertama teman-teman disini aktifkan dulu tema Grumpy UI nya Oke tutorial lengkapnya sudah saya buat di channel Wayu Jekta Tutorial Jadi teman-teman bisa disimak aja ya Oke nah disini kita akan aktifkan dulu nih untuk tema Grumpy UI nya Langsung aja ke MTZ ya disini kemudian kita pilih Dan pastikan teman-teman disini untuk tema sebelum kita escape Ataupun sebelum kita pasang tema Grumpy UI ini Harus ke default dulu ya temanya ya itu ingat ya Langsung kita pilih Oke nah dia sedang menge-scape Uh 96% ya hampir atau 100% lah ini ya teman-teman Sudah diaktifkan Nah kemudian disini teman-teman kita coba lihat Nah kita keluar dulu aja seperti ini Oke Nah jadi ini tampilannya seperti ini teman-teman ya Untuk Grumpy UI Kemudian temanya juga sudah berubah Ini ya Kemudian kita coba lihat layar kuncinya Nah ini dia Layar kuncinya juga sudah berubah teman-teman Ini mantep banget ya Oke Nah selanjutnya disini kita akan coba teman-teman ya Kombinasikan dengan tema A14 yang sebelumnya kita bahas tuh Itu tema mirip banget dengan iOS mirip banget dengan iPhone teman-teman ya Oke Nah kalau ini sudah teman-teman seperti ini Kita langsung saja masuk ke bagian tema Nah masuk ke bagian tema Kemudian disini kita masuk kesini ya Nah kesini Selanjutnya ke bagian tema Nah teman-teman harus download dulu ya Tema A14 ini Nah Oke Kita klik Nah kemudian disini yang disisakan Oke teman-teman ya Yang disisakan itu layar kuncinya saja Nah layar kuncinya sisakan Yang lainnya kita pakai dengan tema A14 ini Oke Langsung saja kita terapkan Nah kita terapkan seperti ini Oke ini sudah tema diterapkan katanya Nah kemudian sebelum nanti kita keluar Ataupun kita coba lihat lock screennya Jangan lupa ini kita back dulu Back Kemudian disini masuk ke kostumisasi tema Masuk ke kostumisasi tema Kemudian disini ke gaya kunci Nah lihat Untuk panggilan A14 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 Untuk animasi bot ini bawaan Ya Ini bawaan Kemudian kita ke gaya kunci Nah di gaya kunci disini kita Kustomisasi Pilih Nah kemudian ini jangan lupa kita aktifkan Ini untuk Dynamic Island yang ada di layar kunci teman-teman Ya Kita coba klik seperti ini Kemudian untuk yang kedua ini pilih yang Ini yang bawah Nah selanjutnya kalau udah Ini 100 udah seperti ini teman-teman ya Nah kalau udah seperti ini kita tinggal di cek aja nih Tinggal di cek aja ya Oke Nah disini kita coba aktifkan wifi Hotspot kita aktifkan seperti ini Oke sudah kita aktifkan Dan kita coba lihat Oke gak ada ya Gak ada notifikasi Gak apa-apa Kita coba aktifkan musik berarti disini Nah ini untuk pengetesannya teman-teman Ini untuk pengetesannya Nah disini Kita nyalakan musik Nah ya Ini tampilan utamanya seperti ini Nanti ya kita coba tes untuk di layar kuncinya Karena ini belum ada Dynamic Island nya Jadi kita coba ini setting-setting dulu aja Ya Sambil kita nyalakan dulu musiknya ya Kita nyalakan dulu musiknya teman-teman Biar kita bisa tahu lah Untuk Si nanti tuh di layar kuncinya Nah ini ternyata belum ada koneksi internet Kita koneksikan dulu teman-teman Untuk internetnya Nah disini saya sudah nyalakan musiknya Kita coba lihat teman-teman di layar kunci Nah di layar kunci sekarang sudah ada ya Berarti sudah bisa teman-teman ya Nah ini dia ya Ini udah bisa nih Nah selanjutnya disini Tinggal kita setting-setting aja Ini untuk di bagian layar utamanya teman-teman Nah ini ini lihat Ini di bagian dock nya Ini terlalu bawah Kita edit aja Kita edit seperti yang sudah saya bahas Di video saya sebelumnya ya Nah seperti ini Ini sudah pas Kemudian kita kalau misalkan ininya terlalu Ini kita coba ganti yang warna black Nah kita coba transparasinya Kita buramkan seperti ini Ini keren banget Kemudian kita close Nah selanjutnya Kalau sudah seperti ini Apa coba yang kurang Yang kurang adalah Disini teman-teman ya Dynamic Island yang di layar utamanya Nah Dynamic Island yang layar utamanya Kita aktifkan Dengan menggunakan Aplikasi yang ini Nah ya Ini kita aktifin Nah itu sudah muncul teman-teman Kemudian ini kita keluarkan Selanjutnya Dynamic yang ini juga Dynamic Island yang ini ya Untuk animasi charging ya Ini kita aktifkan juga Nah seperti ini Ini semuanya sudah saya bahas ya teman-teman ya Di channel Wahyu Zekla Tutorial Dan juga di channel Wahyu Zekla ya Oke ini teman-teman bisa disimak aja Sip ya Nah ini kita coba keluar Dan sekarang disini Sudah ke escape semuanya Dan ini benar-benar mirip banget Dengan iPhone 14 Pro ya Meskipun sih tampilan Layar kuncinya seperti ini Kita manfaatkan aja yang Bagian dynamic ininya aja Nah ini teman-teman ya Ini notifikasinya Gak hanya ini ya Gak hanya apa Gak hanya musik Tapi bisa yang lain Seperti contoh Hotspot Bluetooth Dan lain sebagainya Headset ya Ataupun apa namanya TWS Seperti itu Ini bisa teman-teman disini ya Jadi ini benar-benar Keren banget pokoknya ya Untuk dikombinasikan Seperti ini Nah jadi teman-teman bisa dicoba aja ya Untuk tutorialnya Seperti ini Di device teman-teman Nah Cuman bedanya disini Kalau misalkan yang sudah Menggunakan MIUI Launcher Itu kita bisa menggunakan Tema Ataupun widget Seperti ini nih Nah Sayangnya untuk di device Poco Masih belum bisa Menggunakan Seperti ini ya Tergantung dari Poco launchernya Teman-teman Seperti itu ya Oke ya Kita coba disini Di Poco X3 Pro Teman-teman ya Kita coba kombinasikan Sama seperti yang ada Di Redmi Note 11 ini ya Oke Oke selanjutnya disini Kita akan coba tes Di Poco X3 Pro ya Teman-teman ya Nah disini kita sudah Setting di default semuanya ya Nah ini sudah di default semuanya Seperti biasa Ini sama Seperti tadi ya Seperti tadi di Redmi Note 11 Nah disini mungkin Saya akan coba skip aja ya Biar nanti Kalau sudah bisa Ataupun ada kendala Atau tidak disini Nanti saya akan Sampaikan disini Saya akan coba Skip Saya akan coba Langsung aja Pasang semuanya Tutorialnya sama Seperti tadi yang ada Di Redmi Note 11 Teman-teman ya Oke Nah ini dia teman-teman ya Ini sudah saya setting ya Udah bisa ya Jadi di Poco X3 Pro juga Dia bisa teman-teman Tuh Lihat ya Tuh ya Sip kan Mantep kan Nah ini bisa teman-teman Di Poco X3 Pro juga Cuman bedanya disini Dengan Redmi Note 11 Ya ini dia teman-teman ya Yang temanya nih Nah tema yang ininya nih Kalau ini dari Aplikasi Fold Nah kalau yang tema ini Ini bawaan dari Tema yang lain Jadi disini saya menggunakan Dua kombinasi tema ya Nah tema yang pertama Tadi Tiga kombinasi tema Berarti untuk Poco X3 Pro teman-teman ya Nah disini saya menggunakan Tema Yang iPhone Max Yang ini Kemudian iPhone A14 Dan satu lagi Tadi Yang Grumpy UI Seperti itu teman-teman ya Yang Grumpy UI Oke Seperti itu teman-teman ya disini Untuk Customisasi Ataupun Kostum Tema Grumpy UI Dengan tema A14 Seperti ini jadinya Lihat ya Ini untuk Dynamic Island Ada juga disini teman-teman Ini keren Kemudian kalau kita masuk Lock screen Ini ada musik yang lagi diputar Kemudian kalau misalkan Ini temanya Ataupun layar kuncinya Jenuh Bosan Kita bisa pakai yang Ini Misalkan Nah ini bisa pakai yang ini Biar gak jenuh teman-teman Tuh Lihat Ya Sip Mantep banget ini ya Oke Itu aja mungkin teman-teman ya Di video kali ini Mudah-mudahan disini ada informasi Yang bermanfaat Dan bisa teman-teman Aplikasikan Oke Mantep banget ini ya Tuh Di Cakep ya Kombinasikan dengan Ini Nah Ya Jadi Mantep ini teman-teman Tuh ya Oke Itu aja mungkin ya Teman-teman ya Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Sip Sampai ketemu lagi